Alarta Java TV Para pecinta pawarta Jawa TV Kita ketahui bahwa perhatian masyarakat tersita pada Gunung Berapi yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, Sleman, Boyolali, dan Klaten. Perhatian mereka karena gunung yang sering disebut sebagai pusering tanah Jawa tersebut diprediksikan oleh para ahli bakal meletus sesudah berstatus siaga tiga. Perhatian masyarakat pun memudar ketika mereka dikejutkan dengan berita meletusnya Gunung Ile Lewo Tolok di Pulau Lembata, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu 29 November 2020. Mereka pun dikejutkan dengan kabar bahwa Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur meletus pada hari yang sama. Fakta ini kemudian memunculkan ungkapan unik. Gunung Merapi Cari Perhatian, Gunung Ile Lewo Tolok, dan Gunung Semeru Cemburu. Berita tentang Gunung-Gunung Berapi baik di Jawa maupun di Nusantara yang tengah punya gawi tersebut memunculkan asumsi dari sebagian masyarakat. Dimana mereka menduga-duga bahwa peristiwa bencana alam tersebut dimaknai sebagai tanda kemunculan Sabdo Palon, Noyokinggong, atau Mbah Semar, serta Satrio Peninggit Sinisian Wahyu Keperabun, atau Ratu Adil. Asumsi masyarakat tersebut muncul sesudah membaca beberapa naskah kuno seperti Serat Termogandul, Serat Sabdo Palon, Wangsit Siliwangi, serta Ramalan Nostradamus. Dimana Satrio Peninggit yang disebut sebagai Man from the East atau Lelaki dari Timur. Sementara sebagian masyarakat lainnya berpendapat bahwa Gunung-Gunung Berapi yang sedang menunjukkan aktivitas vulkaniknya mengingatkan pada ajaran Eling Lanwaspodo dari Bujaga Surakarta yakni Raden Ngabei Ronggawarsito III. Pengubah Serat Kolotido dan Serat Jokolodang yang serat Ramalan Perihal Peristiwa Masa Depan baik terjadi di Tanah Jawa maupun di Bumi Nusantara. Ajaran Eling Lanwaspodo dari Ronggawarsito yang harus diterapkan ketika mulai timbulnya bencana tersebut memberikan peringatan pada setiap insan dimana agar setiap manusia untuk selalu ingat kepada Tuhan Sang Pencipta serta selalu waspada terhadap segala peristiwa yang bisa terjadi dan tidak diperkirakan sebelumnya. Kesadaran bahwa setiap manusia hendaklah selalu waspada mulai muncul ketika banyak orang memperhatikan Gunung Merapi yang diprediksikan akan meletus justru Gunung Semeru dan Gunung Ilelewol Tolok yang meletus. Bagi masyarakat Yogyakarta tentunya Gunung Merapi yang baru punya gawi sekalipun masih dalam status siaga tiga tidak akan mengurangi kewaspadaan. Mengingat pelajaran berharga pada tahun 2006 akan senantiasa diingat dimana ketika perhatian mereka tercurah pada Gunung Merapi yang tengah meletus justru gempa bumi pantul yang tidak mereka perkirakan menohok dari belakang sehingga pada waktu itu muncul istilah Nuduk Lor Kenokidul memperhatikan Gunung Merapi yang terletak di sebelah utara kota Yogyakarta justru gempa bumi pantul yang bersumber dari sebelah selatan kota Yogyakarta yang menelan harta, benda, dan ribuan jiwa manusia. Meletusnya Gunung Semeru dan Gunung Ilelewol Tolok di saat Gunung Merapi yang masih berstatus siaga tiga menjadi pusat perhatian hendaklah mengingatkan pada kita untuk selalu ilenglan waspoto. Peristiwa tersebut hendaklah pula ditangkap sebagai penggugah kesadaran bahwa kita yang hidup dalam negeri gemah ripah lojinawi namun tidak lepas dengan peristiwa goro-goro senantiasa mengutamakan kuas badaan batin. Para pecinta pewarta Jawa TV sampai di sini dulu mengenai bahasan Gunung Merapi cari perhatian Gunung Ilelewol Tolok dan Gunung Semeru Cemburu. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain dengan bahasan menarik lainnya pula. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semuanya. Salam Rahayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!